Terima kasih telah menonton Suatu malam, seorang nelayan pergi melaut. Namun sampai hampir pagi ia belum juga mendapatkan seekor ikan pun. Nelayan itu lalu berdoa sepenuh hati, Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah, berilah aku seekor ikan. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah mengabulkan doanya. Jalannya mengenai seekor ikan yang sangat besar. Singkat cerita ia pun bersyukur kepada Allah lalu dengan gembira pulang ke rumahnya membawa seekor ikan yang sangat besar. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan rombongan raja yang hendak berburu. Raja heran dan takjub luar biasa melihat begitu besar ikan yang dibawa sang nelayan. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa. Raja membawa pulang ikan itu dengan suka cita. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa senang. Tiba-tiba dengan tenaga yang tersisa, ikan itu mengigit jari sang raja sekeras-kerasnya, lalu ikan itu pun mati. Tampak bekas gigitan itu membiru, dan terasa nyeri sekali. Sekujur badan sang raja pun mulai merasakan panas dingin, dan semakin menjadi, sehingga malam itu sang raja tak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib kerajaan untuk mengobati sang raja. Semua tabib memberitahukan bahwa sang raja keracunan, dan mereka menyarankan agar jari sang raja itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke seluruh tubuh. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun setelah jarinya dipotong, ia masih tetap kesakitan. Ternyata racun itu telah menyebar. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong juga, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja kesakitan, bahkan semakin bertambah parah, sampai-sampai sang raja berteriak-teriak mengeluh kesakitan. Dengan teriakan yang mengiris hati dan mengguna ke seluruh pengjuru istana. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja dipotong lagi sampai siku, raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong sampai siku, barulah sakitnya berangsur-angsur hilang. Tetapi bersamaan dengan itu, sang raja menjadi sangat gelisah, ia dihantui kegelisahan yang luar biasa. Ramuan penenang dari para tabib pun tetap tak bisa membuatnya tenang. Hingga sang raja tak bisa tidur. Para tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah, dan raja pun menceritakan seluruh kejadian tentang ikan yang ia ambil paksa dari seorang nelayan. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, selamanya jiwa Tuhan tetap tidak akan tenang sampai nelayan itu memaafkan kesalahan yang telah Tuhan perbuat. Akhirnya dicarilah nelayan itu. Dan setelah berjumpa, raja pun menceritakan derita yang dialaminya setelah mengambil paksa ikan sang nelayan tempoh hari, dan ia memohon agar sang nelayan memaafkan kesalahannya. Sang nelayan pun memaafkannya. Lalu sang raja bertanya, Wahai nelayan apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu? Tampak sang raja sangat penasaran, karena ia benar-benar telah merasakan akibatnya. Nelayan itu menjawab, Tidak ada Tuhan, kecuali aku hanya mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku, maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya. Mendengar jawaban nelayan itu sang raja jatuh tersungkur dan menangis. Ia menyesali keangkuhannya, menyesali kezolimannya pada rakyatnya. Ia sadar bahwa hanya Allah lah raja alam semesta ini, Allah lah pemilik semua kerajaan. Sungguh dua orang terang yaya sangat mustajab, maka siapapun yang dititipkan kekuasaan oleh Allah, berhati-hatilah. Jangan semena-mena dengan kekuasaannya itu. Dan marilah saudaraku, mari tetap mengandalkan pertolongan Allah SWT. Siapapun yang merasa terampas hak-haknya oleh penguasa, yang merasa dizolimi oleh penguasa, yang hartanya dirampas, rumahnya digusur, gajinya dipotong, anaknya ditembak mati, apapun kezoliman penguasa itu, sabarlah. Panjatkanlah doa dengan sepenuh hati kepada Allah SWT, penguasa sejati yang menguasai kerajaan dan ubun-ubun semua raja, penguasa yang menciptakan langit bumi beserta isinya, penguasa yang menguasai semua penguasa di alam semesta ini. Seperti nelayan, seperti petani, seperti buruh, seperti karyawan, seperti orang-orang miskin yang berdoa dengan sepenuh hati, bersimpuh, menangis, mengadu kepada rop semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya penguasa negeri ini telah menampakkan kekuatannya kepada kami, maka perlihatkanlah kekuatanmu kepada mereka. Amin. Terima kasih telah menonton!